Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Injil Channel Pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman Berita teraktual, terupdate dan menjadi perhatian publik Mengenai vonis yang dijatuhkan kepada orang yang menyiram air keras ke muka novel Baswedan Kemarin teman-teman pengadilan negeri Jakarta telah memutuskan dua orang ini bersalah Yaitu Rahmat Kadir dan Roni Bugis Rahmat Kadir ini di vonis oleh hakim dua tahun penjara Dan Roni Bugis ini satu setengah tahun penjara Ini adalah akhir cerita dari kasus novel Baswedan Tetapi kalau kita melihat teman-teman argumentasi dari novel Baswedan sebelumnya ini Bahwa dianggap sebagai sandiwara Dan ini akhir dari sandiwara Ini kalimat kata-kata yang disampaikan oleh novel Baswedan Karena memang banyak kejanggalan di persidangan Fakta, kemudian saksi, bukti ini banyak yang tidak terungkap Jadi saya melihat novel Baswedan ini tidak menyesal, tidak sedih Dengan hasil keputusan yang diambil oleh pengadilan di Jakarta Karena memang dia sudah mengetahui Kira-kira apa yang akan dijatuhkan oleh Majel Sakim Karena tuntutan dari jaksa ini adalah satu tahun penjara Jadi dua orang penyiram air keras terhadap novel Baswedan ini Oleh jaksa dituntut satu tahun penjara Dan ini menurut novel adalah sebuah hal yang tidak wajar Kenapa orang yang menyiram terhadap penyidik KPK Orang yang memberantas korupsi di Indonesia ini Ketika ada kasus hukum Ini fonisnya, tututannya ini rendah sekali Yaitu satu tahun penjara Kemudian hakim ini memfonis dua tahun penjara Dan satu setengah tahun penjara Ini teman-teman kisah nyata yang terjadi di Indonesia Kisah nyata yang dialami oleh novel Baswedan Yang harus menerima akibat Yaitu buta selama-lamanya Buta seumur hidupnya Akibat pulah dari orang yang menyerang dirinya Tetapi lagi-lagi teman-teman novel Baswedan Juga tidak begitu yakin apakah dua orang ini pelakunya atau bukan Jadi tidak yakin sampai-sampai novel Baswedan ini meminta kepada Pihak penegak hukum untuk melepaskan saja dua orang ini Karena kalau tidak yakin hakim bahwa orang ini pelakunya Maka sebaiknya dibebaskan Nah teman-teman ini ada artikel yang cukup menarik Kita baca teman-teman Novel ke Jokowi Selamat Anda berhasil buat pelaku kejahatan tetap sembunyi Jadi ini pesan yang disampaikan novel kepada Presiden Jokowi Selamat Anda berhasil buat pelaku kejahatan tetap bersembunyi Ini teman-teman catatan yang ada dari kumparan Kita baca teman-teman Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK novel Baswedan Sudah sampai pada tahap akhir Kedua penyerangnya Rahmat Kadir dan Roni Bugis Dinyatakan bersalah Melakukan penganayaan dan terencana Lebih dahulu dengan mengikibatkan luka berat Ini teman-teman Akhir cerita dari Kasus novel Baswedan Yang satu itu Rahmat Kadir di vonis 2 tahun Dan Roni Bugis 1,5 tahun penjara Rahmat Kadir menyiram air keras dengan vonis 2 tahun penjara Sementara Roni Bugis yang membonceng Rahmat Kadir di vonis selama 1,5 tahun bui Novel pun menyinggung Presiden Jokowi dalam menanggapi vonis tersebut Ia menilai Jokowi berhasil membuat pelaku sebenarnya tetap bersembunyi Kemudian ini pernyataan yang disampaikan oleh novel Saya kutip teman-teman Selamat Bapak Presiden Jokowi Anda berhasil membuat pelaku kejahatan tetap bersembunyi Berkeliaran dan siap melakukannya lagi Ocar novel dalam akun twitternya Sebelumnya Kapiro Humas KPK Febri Diansah Mengatakan akun twitter milik novel asli Hanya satu yaitu Kemudian novel menambahkan putusan tersebut Juga merupakan akhir dari Sandiwara dalam kasusnya Sehingga ia menilai Indonesia kini masih berbahaya bagi orang-orang yang memberantas korupsi Jadi ini teman-teman cerita Sandiwara terakhir Menurut dari novel Baswedan Ini sebenarnya merupakan tugas berat dari Orang-orang yang memberantas korupsi Terutama KPK Karena risikonya cukup besar Ketika disiram dengan air keras Maka hukumannya antara 2 2 tahun atau di bawah 2 tahun Ini adalah risiko yang sangat besar Yang dihadapi oleh KPK Jika suatu hari ini akan terulang kembali Kalau terulang kembali Ada orang KPK yang disiram air keras Maka hukumannya ini Sudah menjadi parameter atau tolak ukur Antara 2 sampai 1,5 tahun Sandiwara telah selesai sesuai dengan skenario Poin pembelajarannya adalah Indonesia benar-benar berbahaya bagi orang yang memberantas korupsi Ini kata novel Baswedan Kemudian sebelumnya Hakim menilai 2 penyerang novel Baswedan merupakan polisi Itu bersalah memenuhi unsur dalam dakwaan subsidiar Yakni pasal 353 ayat 2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Ancaman maksimal pasal itu adalah 7 tahun penjara Jadi maksimal dari ancaman itu 7 tahun penjara Tetapi hakim kemarin sudah memutus 2 tahun dan 1,5 tahun Kedua terdakwa langsung menerima putusan Meski lebih berat dari tuntutan jaksa Sementara jaksa masih menyatakan pikir-pikir Itu teman-teman terkait kasus novel Baswedan yang Akhirnya hakim memfonis 2 tahun dan 1,5 tahun penjara Nah teman-teman kalau kita melihat dari cerita novel itu Memang kita bisa menarik pelajaran Tugas dari pemberantas korupsi seperti KPK Ini adalah tugas berat Dan resikonya juga berat Ini yang kita bisa ambil pelajaran Dengan hukuman bagi orang yang menyerang novel Baswedan Hanya 2 tahun dan 1 setah tahun penjara Ini adalah hukuman yang ringan Sementara yang dialami oleh novel ini adalah Buta seumur hidupnya Ini yang kita bisa ambil pelajaran Dan novel sebenarnya sudah diwakili oleh jaksa Jaksa penuntut umum Ini adalah yang mewakili hak dari novel Baswedan Sementara jaksa ini hanya menuntut 1 tahun penjara Padahal novel ini tidak mungkin meminta kepada jaksa Supaya menuntut 1 tahun penjara Jadi harus maksimal tuntutannya Bisa 10 tahun bisa 20 tahun dan terserah hakim Hakim akan menjatuhkan hukuman berapa kepada penyerang novel Baswedan Ini teman-teman yang kita bisa lihat kasus novel Baswedan Dan kita juga perhatikan kenapa seperti ini jadinya Namun sebelumnya teman-teman bahwa novel Baswedan juga sebelumnya pesimis Bahwa pengadilan akan memberikan rasa keadilan kepada novel Baswedan Jadi mulai dari persidangan Kemudian banyak saksi Kemudian banyak bukti yang tidak diungkap ini Novel sebenarnya sudah pesimis Tetapi novel juga tidak bisa berbuat apa-apa Karena proses semua itu ada di pengadilan Sehingga pengadilan sudah memfonis terhadap pelaku ya seperti itu Jadi novel tidak bisa berbuat apa-apa Semua menyerahkan kepada pengadilan Dan jaksa juga sudah menuntut dengan tuntutan 1 tahun Walaupun hakim ini memberikan hukuman lebih berat dari jaksa Walaupun lebih berat kan cuma selesai 1 tahun dan setengah tahun penjara Itulah teman-teman yang kita bisa bahas hari ini terkait kasus novel Baswedan Dan teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar Apa pendapat teman-teman terkait kasus novel Baswedan ini Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax